jika kita memiliki soal seperti ini maka untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat dimana nilai x akan di input nilai-nilai di bagian kiri dari titik o atau titik pangkal dari bidang cartesius kemudian kita juga akan melihat tentang nilai fx jika nilainya kita terus bergerak ke arah kiri maka kita bisa lihat disini kita punya bidang cartesius untuk titik 0,0 kemudian kita akan input nilai-nilai di bagian kiri dari titik 0,0 ini maka yang dimaksud oleh soal tersebut adalah nilai x nya itu adalah kurang dari 0 atau bisa kita katakan nilai x nya adalah nilai-nilai x yang negatif kemudian kita akan input nilai x yang negatif ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat kita mulai misalkan dari f min 1 per 4 kita input maka min 1 per 4 dikuadratkan itu 1 per 16 kemudian f min 1 per 2 maka min 1 per 2 dipangkatkan 2 1 per 4 kemudian berikutnya misalkan kita input min 1 maka min 1 kuadrat sama dengan 1 jika kita input yang agak lebih besar misalkan minus 3 maka min 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9 kemudian f untuk x 10 misalkan min 10 maka min 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100 kemudian jika f di input nilai x nya minus 25 maka min 25 dikuadratkan hasilnya adalah 625 nah ini ketika di input nilai x itu negatif maka hasilnya adalah bilangan positif sehingga bilangan positif ini semakin lama semakin besar ketika nilai x nya pun semakin kecil dengan demikian kita bisa katakan nilai fx nya ketika kita input nilai x semakin ke kiri artinya nilai x semakin mengecil maka nilai fx nya itu semakin membesar atau bisa juga kita katakan dengan melihat grafiknya maka disini dia tidak akan menyentuh ke sumbu y kenapa? karena nilainya itu kurang dari kurang dari 0 tidak memotong sumbu sumbu y nah kemudian berikutnya juga kita punya untuk nilai fx jika kita terus bergerak ke kiri ya karena dia semakin membesar ya maka dia menjauh baik dari sumbu y dan juga sumbu-sumbu x jadi ada 3 hal pertama nilai fx nya semakin membesar dengan nilai fx yaitu positif ya kemudian yang kedua grafik tidak memotong sumbu y kemudian yang ketiga grafik fx itu menjauhi sumbu x dan juga sumbu y demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya